Jadi orang-orang wahabi ini menganggap kita kuburiyun, kuburiyun itu artinya ubbadul kubur, penyembah kuburan. Nah apakah ini benar istilah yang mereka sebutkan ubbadul kubur, istilahnya saja keliru. Kan istilah kuburiyun ini merupakan apa ya tatbik, aplikasi dari tawhid uluhiyah. Jadi pengaruh dari tawhid uluhiyah adalah ada istilah penyembah kuburan. Mengapa ada istilah penyembah kuburan menurut wahabi, jadi menurut wahabi bertabarruk dengan kuburan para nabi, para awliya, orang soleh itu syirik. Apakah benar syirik? Jelas tidak benar. Mengapa tabarruk, tawassul, istighathah itu bagian daripada wasilah. Di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wabtagu ilayhil wasilah. Wasilah itu perintah dari Al-Quran. Tabarruk itu bagian dari wasilah. Dan bukan termasuk ibadah. Karena ibadah itu kata para ulama, ghayatul khudu' wa tathallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Suatu hal yang masyur di tengah kehidupan kaum muslimin. Posisi orang soleh itu disukai, dicintai. Kemudian sebagian kaum muslimin membawa anak-anak mereka agar kemudian disentuh oleh orang soleh supaya mendapat berkah. Ditahnik oleh orang-orang soleh dimakankan kurma untuk dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir oleh orang soleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin mengambil sisa minuman orang yang mereka anggap soleh untuk mendapatkan berkah. Sebagian kaum muslimin berusaha untuk bersalam bersama orang soleh untuk mendapatkan berkah. Dan yang lainnya, baju orang soleh, sendal orang soleh, dan yang lainnya. Ketika kita tegur mereka, kita mengatakan ini tidak benar. Mereka berdaril dengan apa yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah s.a.w. Coba lihat. Dalilnya sunnah Rasulullah. Ya, itu melarang kita. Para sahabat berebut air sisa air wuduk Nabi s.a.w. Para sahabat berebut mengambil rambut Nabi s.a.w. Bahkan Nabi ketika cukur rambut di Amul Hudaibiyah, Perang Hudaibiyah, Nabi suruh bagi-bagikan kepada sahabat rambut saya ini. Tidakkah para sahabat berebut untuk bersalaman bersama Rasulullah? Tidakkah ketika Rasulullah s.a.w. Mengeluarkan dahak lalu kemudian beliau Beliau muntahkan dahak itu dipegang oleh para sahabat Digosokkan ke tangannya. Mengambil berkah ya akhir. Apa yang nanti larang? Kenapa nanti mengatakan ini salah? Hadis Nabi s.a.w. Dan amalan para sahabat kepada Nabi s.a.w. Adakah dalil yang lebih hebat daripada Perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat kepada Nabi s.a.w. Bingung gitu. Dalilnya kuat. Dan hadis-hadisnya sahih. Lihat jelinya ayat Al-Quran Tegasnya Allah Lihat standarisasi pemahaman para sahabat Ada sesuatu yang mereka Kurang jeli di sini Kita tidak mengingkari Sahabat melakukan itu kepada Rasul kita tercinta Muhammad s.a.w. Karena Rasul kita adalah orang yang penuh dengan berkah Dan itu tidak Tidak ada khilaf Rasul kita Muhammad s.a.w. Manusia yang hidup penuh dengan berkah Manusia terbaik Sehingga keringatnya diambil oleh sahabat Untuk dijadikan parfum Karena keringat Nabi s.a.w. harum Dan banyak cerita tentang berkah-berkah Yang para sahabat Saling berebutan mengambil sisa air wudhu Dan yang lainnya Itu tidak kita ingkari Dalil-dalil itu tidak kita Itu sah, sahih dan Thabit Namun saudara kita itu tidak jeli Apa yang terjadi setelah Rasul meninggal? Apakah tradisi Pergi ke orang soleh Dengan cara yang mereka lakukan kepada Nabi s.a.w. Tetap mereka pelihara Dan mereka lakukan kepada orang soleh Setelah Rasulullah meninggal? Ada Abu Bakar Dan Abu Bakar ini manusia terbaik Setelah Nabi Muhammad s.a.w. Mari lihat sejarah para sahabat Apakah para sahabat yang melakukan itu kepada Rasul Setelah Rasul meninggal Mereka melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar Kepada Umar Kepada Usman Kepada Ali bin Abi Talib Kepada Kepada Hassan dan Hussein Cucu Nabi tercinta s.a.w. Kepada Abbas Paman Nabi kita tercinta Muhammad s.a.w. Abdullah bin Abbas Sepupu Rasul kita tercinta s.a.w. Apakah para sahabat Melakukan hal itu kepada orang-orang soleh Di zaman mereka Atau tidak? Terbukti tidak Apa yang mereka lakukan kepada Rasul Mereka tidak lakukan kepada Abu Bakar Mereka tidak lakukan kepada Umar Mereka tidak lakukan kepada Uthman Tidak ada bukti sejarah Bahwa mereka melakukan itu kepada Manusia-manusia soleh ini Kepada Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu wa arda Sahabat Nabi yang mulia Yang kita dan siapapun manusia di permukaan bumi Akan mencintai dia Namun cinta yang tidak berlebihan Cinta yang hak Bukan cinta yang gulu dan berlebihan Sehingga menjadikannya lebih mulia Daripada Abu Bakar dan Umar dan Uthman Padahal Ali bin Abi Talib sendiri Menyatakan Abu Bakar dan Umar Lebih mulia daripada dirinya Al-Muhim Para sahabat tidak melakukan itu Kepada Abu Bakar dan Umar Kepada Uthman dan Ali Kepada Hasan dan Hussein Kepada Abbas Paman Rasul tercinta Alul Bait Mereka tidak melakukan itu Fahamlah kita Dari praktek para sahabat Itu khusus untuk Rasul Fahamlah kita Pemahaman saudara kita tadi salah Karena mereka melakukan kepada orang Yang mereka anggap soleh Berdalil dengan perlakuan para sahabat Kepada Nabi Padahal itu khusus milik Nabi Kalau itu milik seluruh orang soleh Pasti para sahabat melakukannya kepada Abu Bakar Setelah Rasul meninggal Pasti para sahabat melakukannya kepada Umar Setelah Abu Bakar meninggal Pasti para sahabat dan tabi'in Akan melakukannya kepada Uthman Setelah Umar meninggal Pasti mereka melakukannya kepada Ali bin Abi Talib Setelah Uthman meninggal Dan begitu seterusnya Ada Zubair bin Awam Ada Abu Hurairah Ada Anas bin Malik Ada Abdullah bin Mas'ud Ada kaum yang sangat banyak orang-orang soleh Yang dijamin surga Para sahabat tidak melakukan itu kepada mereka Bukti pemahaman di tengah para sahabat Itu khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kita melakukan sekarang Kita katakan ini tidak benar Mereka berdalil dengan hadith Kita pun tahu hadith itu Bukan kita tidak tahu hadith itu Akan tetapi Bukti pemahaman dari pemahaman para sahabat Itu khusus untuk Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Kita tercinta Nabi kita yang mulia Sedangkan Abu Bakar Omar, Uthman, Ali Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah Abu Ubaidah bin Jarrah Sa'ad bin Abi Waqtas Abdullah bin Zubair Orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Mereka tidak lakukan itu kepada Para sahabat yang telah dijamin surga Orang soleh yang kita anggap soleh sekarang Demi Allah belum ada jaminan surga Belum ada jaminan surga Siapapun orang soleh yang kita anggap soleh Di permukaan bumi Yang paling soleh di permukaan bumi Manusia yang kita anggap Kita wajib meyakini Belum ada jaminan surga untuk orang ini Karena bisa saja menurut kita soleh Dan dia benar-benar soleh di sisi Allah Dan bisa sebaliknya Menurut kita soleh Ternyata di sisi Allah Dia adalah orang yang paling Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada bukti otentik Bahwa dia adalah pasti Orang soleh dan pasti penduduk surga Sementara Abu Bakar dan Umar Pasti Muhajir dan Ansar pasti Namun lihat Kau muslimin tidak melakukan itu kepada mereka Lahir pemahaman yang keliru Karena tidak melihat bagaimana Praktik amalan Yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam